selamat menikmati yang kemarin kita kelupas kuaharanya terus kita chat ulang tapi mohon maaf belum bisa mendokumentasikan dari awal chatnya jadi kita hasilnya aja itu yang dibawah sudah mengintip itu ya ini adalah kuahara dari mas hero diungaran yang request untuk chat warna sultan chat sultan yang kemarin banyak di youtube warna bunglon ungu violet jadi langsung saja kita cek hasilnya seperti apa hasil dari chat ulang dari nah ini dia hasil dari chat bunglon atau chat sultan ini kuaharanya keren banget ya warnanya ini belum kita kelupas ini masih ada pelindung chatnya kemarin nah kita lihat detail hasil dari chatnya wah mantep banget ya ini ini lihat langsung juga keren semoga di kamera ini juga tetap kelihatan bagus kurang fokus sebentar nah ini agak fokus lumayan kita lihat partikel-partikelnya disini oh maaf kurang fokus nah ini adalah ada biru dan ungu ini nanti kita foto juga ini kelihatan ya ungunya ya kalau bunglon di sudut tertentu nanti kelihatan warna ungunya nah disini juga kelihatan warna ungu kita cek lagi bagian belakang nah backgroundnya hijau seger catnya bunglon warna violet ungu violet pur blue violet nah ini catnya pakai apa nah nanti kita kasih tau kalau disini kita gak main rahasia-rahasianan untuk masalah cat ini nanti kita buka seperti apa sih cat bunglon ini terus tahapannya seperti apa karena kemarin gak bisa mendokumentasikan jadi ini hasil yang mewah seperti ini kita dapetin modalnya gak banyak gak sampai 500 ribu murah kok ya kalau-kalau dihitung sama jasanya nanti di total sendiri nah ini modalnya gak banyak terus garapnya juga gak susah yang penting telaten aja biar kita dapet detail yang bagus rata dan sesuai dengan idaman oke yang pertama dibutuhkan untuk mengecat bunglon seperti ini adalah warna dasar atau cat dasarnya terlebih dahulu setelah kemarin kita kelupas kita kopas bersihin semua dipastikan bersih di amplas terus kita jemur pastikan kering kalau udah kering baru kita naik ke cat dasar jangan sampai kalau masih basah naik cat dasar nanti hasilnya gak maksimal oke kita cek dulu primernya primernya adalah kayak kemarin ini pakai cat kaleng ya istilahnya cat kaleng ini keluaran dari saporo yang nyewa video kemarin masih ingat kita pakai percobaan cat ini saporo alhamdulillah yang kemarin si merah hasilnya cocok terus berikutnya kita coba bikin lagi di sini bunglon ini pakai saporo cat primer ini murah kok saporo ya harganya terjangkau pengaplikasiannya juga gampang jadi hasilnya juga tetap bisa maksimal tergantung teknik mengecatnya kalau cat dasar udah jadi pertama tipis-tipis dulu kalau udah agak kering terus kita tambah lagi sampai nanti merata dan tebal jadi gak usah buru-buru nah setelah itu yang naik berikutnya warna berikutnya untuk menghasilkan cat bunglon ini adalah warna black atau hitam hitamnya pilih yang doff bukan yang gloss ya ini tulisannya kodenya 755 black doff black semi doff yang semi doff ya kodenya 755 untuk yang primer tadi pakai kode 768 nah kayak gini ini primer sudah terus kita naik ke bagian black doff ini ini juga gitu tipis dulu kalau udah rata baru nanti di tebeli ini habis satu primernya juga habis satu nah berikutnya yang paling utama kalau udah masuk kedua ini tadi warna utama pastikan dulu udah kering maksimal ya untuk black doff nya biar tidak menggores atau tidak mengelupas kalau enggak maksimal kering nanti hasilnya kurang bagus ditunggu dulu enggak usah terlalu buru-buru project santai aja terus warna utama yaitu pakai ini tetap pakai cat semprot kodenya 7724 nah ini boleh dicari teman-teman di toko-toko terdekat atau di tempat cat ya catnya biasanya juga menyediakan untuk cat pilok seperti ini cat semprot nah kalau ini alternatif buat teman-teman yang belum punya kompresor ini adalah produk dari Sapporo juga ya nah Sapporo kodenya 7724 blue violet ini ada stickernya ini hasilnya lumayan mirip dengan sticker yang ditempel di sini mirip kan di jajerin nah kayak gini hasilnya sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Sapporo nah ini yang mahal ini cat bunglon nya ini antara 80-100 ribu untuk satu kaleng nya kalau yang cat ini tadi kan gak sampai 30-35 gak sampai tergantung yang jual atau tokonya kalau yang bunglon ini yang paling mahal ini sudah hampir 100 ribu untuk satu kaleng nya jadi harus benar-benar bisa rata maksimal agar gak kurang jadi agar tidak kekurangan cat yang ini kalau ini kurang kan nombahnya lumayan banyak ini nah kalau udah gitu yang paling terakhir kalau udah kering pastikan kering jangan lupa di clear clear nya juga pakai Sapporo tapi pakai Sapporo nya yang ultimate jadi kaleng nya seperti ini kodenya C81 Sapporo ultimate ini tahap paling akhir dan yang bikin tampilannya jadi tambah glossy kalau mau pakai dekal dekalnya dimasukin di dalam clear juga bisa atau ditempel di luar clear juga bisa kalau saya agak seneng yang di luar clear jadi kalau busen sama dekal stickernya bisa diganti ganti jadi seperti itu sangat mudah sangat mudah didapetin juga di toko-toko nanti tergantung wilayah teman-teman jualnya itu berapa harganya kadangkan selisih-selisih sedikit tapi ini termasuk ekonomis karena tidak harus beli kompresor dan bisa percobaan sendiri di rumah masing-masing jadi tidak usah takut untuk mencoba kalau gagal nanti cat ulang lagi saja namanya juga percobaan kan butuh pengorbanan alhamdulillah ini hasilnya sesuai mas hero nya juga alhamdulillah kemarin tak kirimin foto seneng dan tinggal lanjut naik ke perakitan tapi nyari spare part dulu pelan-pelan karena sekarang baru susah-susahnya nyari spare part baru sulit nyari spare part harganya juga tinggi-tinggi oke terima kasih semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat jumpa lagi di video-video kami selanjutnya Rauf pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati